Sampai Jangan lupa pencet tombol subscribe dan loncengnya ya Makasih Assalamualaikum Kita mau ke Taman Mas Kemambang Masuk Taman Mas Kemambang Berwokerto Abi antri beli tiket dulu Dan kalau keluarganya ada bisa masuk dulu deh Jangan lupa cuci tangan ya Atau pakai hand sanitizer Oh iya disini tidak diperkenankan mau makanan dan minuman ya Karena disini sudah banyak kedai yang jualan makanan dan minuman Tinggal pilih aja kalian mau beli apa Nah ini dia bukti tiketnya per orang Rp15.000 Wah Masya Allah ternyata bagus banget ya Baru-baru masuk Taman Mas Kemambang ini luas banget Kalian bisa keliling dengan jalan kaki Atau bisa sewa skuter listrik juga loh Terima kasih telah menonton! selamat menikmati oh iya disini juga ada semacam cottage gitu loh jadi kalian bisa nginep dan ini gak bisa diakses sama pengunjung tenang aja karena ada pagarnya ada disebelah kanan ya cuma bunda lupa untuk ngerekamnya ini berenang akhirnya ada guang yang mau dantung disini tuh banyak yang jualin makanan ikan terus tinggal di seberin aja di kolom-kolom karena banyak ikannya ya Allah kenapa ini benak banget ya tuh dikira adek mau kasih makan tuikannya mendekat seneng gak adek seneng gak? seneng mas ya bi mas ya bi diajak jalan-jalan batu wisata nah ini juga ada semacam pendokok gitu dibawahnya tuh banyak kursi kalian bisa duduk di santai bisa foto-foto udah kayak dimana bi? sama apa? kalau di Samarinda apa? iya jadi pertama kali bunda lihat tempat-tempat seperti ini tuh waktu di Bandung Melembang dan saat di Samarinda juga ada namanya rumah ulin Arya wah ada kincir anginnya juga loh tuh dan ini adalah food cornernya lihat tuh ada apa itu itu lihat ada apa itu apa ya? aku mau naik siapa mau naik mobil? apa? emang bisa? bisa enggak emang bisa nginjek sendiri? nginjek oh pake remote pake remote nah disini ada sewa mobil motor dan juga scooter listrik untuk sewa mobilnya itu 20 ribu per 15 menit kalau enggak salah ada 30 menit ya dan ini bisa kalian pilih mau yang diinjak atau mau yang pake remote kontrol seperti ini ini dia scooter listriknya tuh udah banyak banget kalian enggak usah khawatir nah ini dia view mas kemembang kalau malam hari bagus banget ya Masya Allah Tabarok Allah dan bunda itu cuma lupa salat mahrif aja loh dan enggak sampai adan isya kita sudah pulang ini adalah spot terakhir yang bagus dikunjungi kalau malam hari karena kalau siang hari itu pasti panas banget dan juga enggak akan kelihatan lampu-lampu seperti ini ada yang mau foto ya ayo satu dua tiga aduh tempat makan disini tuh konsepnya seperti perahu jadi di atas kolam dan disini tuh macem-macem banget loh dari nasi, pecel bahkan jajanan-jajanan gitu banyak banget terus ada pendoponya bisa duduk disitu tuh dek disana itu ada menara bisa kita naik ke atas terus ngeliat gue sekelilingnya kita mau pulang kita pulang ya pulang ya dadah 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 mamikum 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 Terima kasih.